Ya, Presiden punya hak untuk menilai, tapi hati-hati, jangan sampai Presiden kejeglong, yaitu persepsi Presiden, boleh-boleh aja, tapi saya juga punya persepsi sendiri. Banyak sih visi-visi yang muncul di antara tiga capres. Pertama memang saya melihat substansi dari visinya malah tidak kelihatan. Yang kelihatan, justru, saling menyerang, yang sebetulnya nggak apa-apa. Asal kebijakan, asal polisi, asal visi yang diserang. Nggak apa-apa. Saitu debat, Pak Presiden menilai debat tadi malam minim, substantif, dan hanya serang-serangan. Ibu Simin melihatnya seperti apa, guys? Ya, kalau debat itu kan punya makna masing-masing persepsi, yaitu persepsi Presiden, boleh-boleh aja. Tapi saya juga punya persepsi sendiri, banyak sih visi-visi yang muncul di antara tiga capres. Namanya tinggal perlu dievaluasi lagi di sekolah KP itu ya bisa? Tidak ada sih, namanya debat ya begitu itu. Apanya dievaluasi pakai apa? Kalau mau evaluasi ya debat tanpa waktu. Bebas saja dua jam. Ya, Presiden punya hak untuk menilai. Tapi hati-hati, jangan sampai Presiden kejeglong. Bahasa jawabnya kejeglong, bahasa Indonesia apa ya? Kejebak dalam keberpihakan. Presiden minta debat itu dikurangi serang-serangan, tapi lebih ke kebijakan. Menurut Gus Imin ini, apakah Presiden membela salah satu pasuan? Enggak bahaya, tah. Terima kasih, Gus. Saya Ihsan Sitorus, saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya. Terima kasih, Gus.